10 Oktober kemarin itu ada berita bahwasannya Israel itu menggunakan buzzer orang-orang yang nyebar informasi untuk mendukungnya dan untuk mengkampanye hitamkan Palestina seolah-olah mereka jadi korban dan ini terjadi sebetulnya sudah sejak lama ya 2019 lalu itu penelitian Oxford yang juga menyatakan buzzer Israel ini didanai 1,4 triliun rupiah kalau dirupiahkan keluar dana itu dan juga bukan Israel saja media-media asing yang pro ke mereka itu secara langsung atau tidak ia mengkampanyekan itu terus apa untungnya dan apa bahayanya bagi kita semuanya karena yang perang itu sebetulnya bukan hanya fisik di sana di dunia maya internet termasuk apa yang kita rasakan mungkin papan diran di warung dan sebagainya perang informasi disitu dan ini penting propaganda itu tidak mesti berita yang disampaikan salah enggak bisa jadi beritanya betul cuma disampaikan separuh dalam rangka apa untuk mempengaruhi pendapat maupun kelakuan masyarakat atau sekelompok orang propaganda itu betul aja yang disampaikan cuma satu sisi saja efeknya apa yang diharapkan itu adalah agar masyarakat tidak lagi mendukung meruntuhkan dukungan sehingga enggak peduli lagi Oh itu salah memang yang kedua melemahkan perlawanan propaganda itu begitu enggak ada lagi perlawanan Indonesia dulu dijajah ada propaganda Belanda bahwasannya yang melawan Belanda itu disebut sebagai ekstremis radikal dan sebagainya kemudian menyusup orang yang pura-pura masuk Islam senok huru-kurunya yang membawa Islam dengan warna tersendiri yakni kalau bicara masalah ekonomi masalah negara itu dianggap jelek tapi siapa yang umat Islam yang khusus untuk hal-hal yang sifatnya ibadah ritual semata apalagi kalau menjunjung tinggi pemerintahan Belanda waktu itu itu akan disokong melemahkan perlawanan tujuannya tujuan berikutnya yang lebih tinggi adalah menyerah menganggap penjajah itu sebagai teman dengan senang hati mengundang mereka kalau ini terjadi berarti tujuan propaganda itu berhasil Bapak ibu-ibu yang dimilihkan Allah subhanahuwata'ala berkait Israel ini saya lihat di sosial media itu berkembang berbagai macam propaganda yang menyampaikan itu bukan hanya orang-orang yang bayaran Israel tetapi adalah termasuk umat Islam umat Islam saya tadi malam ada kiriman video bahkan orang non-muslim Kristen itu propaganda untuk membela Israel ada satu pendeta yang marah betul ini mereka kalangan mereka itu dulu yang menyelup menyalip Yesus sekarang ada yang belah jadi itu enggak benar iman Kristianinya katanya ada pendeta yang begitu umat Islam juga ada Ustadz juga ada mungkin entah itu dibayar ataukah tanpa sengaja karena yang namanya propaganda itu kadang orang yang melawan pun itu justru termakan perangkapnya apa saja yang muncul itu yang pertama itu muncul lagi ide atau apa namanya propaganda bahwasanya Israel itu memang haknya di Palestine pakai ayat Al-Qur'an jadi Israel ini menurut Al-Qur'an memang tempatnya di sana sudah jangan diganggu-gugat mereka berdiri di tanah yang dijanjikan oleh Allah yang pertama yang kedua ada enggak usah jihad enggak usah dilawan Israel ini ini turunan yang pertama tadi mereka sudah ada di tempat yang dijanjikan maka jangan diperangi kalau mereka itu enggak baik kepada umat Islam umat Islam yang pindah solusinya hijrah jangan dilawan kemudian yang ketiga kalau mau melawan enggak boleh kecuali diizinkan oleh presiden nah ini ini tiga tiga ide yang muncul di masyarakat bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala yang pertama betulkah Israel itu memang berdiri di tanah yang dijanjikan nih kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah subhanahuwata'ala memang berfirman begini di surah Al-Ma'idah ya kaumid khulu bahai kaumku kata Nabi Musa masuklah kalian semua di tanah yang disucikan Ardul Muqaddasah yang telah ditetapkan untuk kalian janganlah kalian itu mundur ke belakang lari ke belakang maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi pakai ayat ini nah itu sudah berarti itu Allah tetapkan untuk mereka bagaimana menyikapi ayat ini memahami ayat ya mestinya kita enggak sekedar lihat terjemahnya tetapi bagaimana ahli tafsir menafsiri ayat ini ada lima poin paling tidak yang perlu kita perhatikan pertama tentang Al-Ardul Muqaddasah ini para ahli tafsir berbeda pendapat di dalam tafsir Ar-Razi misalnya diukap di beberapa perbedaan pendapat sebagian ahli tafsir memang menafsiri itu Baitul Maqdis ini Palestine sehingga kalau bagian tafsir ini seolah-olah ini kaumnya Nabi Musa ini memang haknya disitu sebagian ahli tafsir mengatakan Mesir sebagian ahli tafsir mengatakan Ariha Ariha ini di dekat Baitul Maqdis jadi ini kisahnya Nabi Musa ketika eksodus dari Mesir dikejar Fir'aun nyebrang laut Fir'aunnya tenggelam itu kan cari tempat dimana tempatnya turun ayat apa perintah kepada Nabi Musa untuk masuk ke Ardul Muqaddasah taruhlah itu Palestine maka kita perlu lihat yang kedua makna alati kataballahu lakum apakah itu artinya Allah janjikan apakah enggak kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau al-jami' li'ahkamil Qur'an makna allati kataballahu lakum artinya farado dukhu laha alaikum Allah wajibkan kalian masuk ke sana Allah wajibkan sebagaimana juga Imam Asuyuti dalam tafsir jala lain mengatakan amarokum biduhulihah Allah perintahkan kalian untuk masuk jadi bukan kataballahu lakum mungkin bukan dijanjikan tapi disuruh kalian itu masuk ke situ terus berarti itu dijanjikan ya enggak poin ketiga yang perlu kita lihat janji atau apa namanya perintah ini dan janji Allah untuk memberikan kemenangan itu hanya kepada orang yang mau taat perintah ada pun orang umatnya Nabi Musa yang kemudian justru tidak mau mereka justru katakan dalam Al-Ma'idah ayat 24 ya Musa inna lannadkulaha abadamadamu fiha bahaya Musa kata kaumnya kami tidak akan masuk ke sana selamanya selama mereka masih ada di dalam negeri itu orang-orang yang ada di sana itu apa disebut dalam Al-Quran kau menjebbarin orangnya besar-besar gagah-gagah kami tidak mau masuk sana kalau memang Tuhan itu menjanjikan tanah itu untuk kita kalau kita masuk itu menang maka pergilah engkau Wahid Musa dengan Tuhan engkau berperang berdua saja coba ini umat bisa begitu padahal sudah mendapatkan banyak melihat mu'jizat Nabi Musa Firaun tenggelam laut terbelah dapat Taurat melihat mereka itu tetapi disuruh dan dijanjikan kemenangan kalau mau mereka enggak mau kalau memang Tuhan berjanji kan berarti itu sudah pasti enggak usah kami juga Allah Maha Kuasa logikanya main kan Allah sendiri cukup enggak perlu dibela Allah itu engkau dengan Tuhanmu ya yang masuk ke sana innaha hunako itu kami nunggu disini duduk nunggu disini sifat seperti ini ada juga sebagian kaum muslimin itu yang kayaknya entah keturunannya entah apa ya dijanjikan oleh Allah sudah lah itu kan janji Allah Ta'ala kita ada usaha berusaha padahal nabi kita itu ngajari supaya ada usaha beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu saja beliau ngambil jalan yang berlawanan dari Madinah ke Gua Sur tiga hari disana ini menunjukkan ngajari kita untuk ada ada upaya melewati jalan yang tidak bisa di tidak biasa dilewati oleh masyarakat menyewa orang untuk menunjukkan jalan itu Rasulullah ndak kemudian tutup mata gitu Allah kan sudah tetapkan hijrah ke Madinah tutup mata jalan enggak begitu akhirnya apa Allah subhanahuwata'ala batalkan janji itu untuk mereka di dalam ayat berikutnya Allah katakan Allah mengharamkan tanah itu bagi mereka 40 tahun mereka akan muter-muter saja di muka bumi padang di pagi berangkat sudah menuju ke tempat besoknya kembali lagi ke tempat itu maka janganlah engkau berputus asa atau bersedih atas orang-orang yang dolim itu jadi yang Allah katakan tadi itu bersyarat yakni kalau mereka mau kalau tidak Allah haramkan bahkan sehingga janji itu untuk orang-orang yang soleh untuk orang yang soleh generasi yang itu tadi yang menolak tadi akhirnya Allah matikan bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu enggak bisa masuk ke sana enggak wafat bersama kaumnya padahal ucapan itu kepada Nabi Musa Nabi Musa tetap mengawani kaumnya ini yang muter-muter itu 40 tahun di muka bumi enggak punya tempat meletak yang di Al-Quran diceritakan cukup panjang itu tapi Allah masih memberikan rahmat mereka ditahui awan sehingga enggak kepanasan dikasih makanan mana wassalwa tapi minta adas minta bawang dan sebagainya macem-macem kemudian setelah ini generasi tergantikan dengan generasi yang soleh yakni kaumnya yang dipimpin oleh salah satu pengikut Nabi Musa yakni Yusha bin Nun yang di tangan beliau orang-orang soleh dari mereka itu berhasil masuk ke tanah yang dijanjikan Baitul Maqdis taruhlah kita ambil penafsiran dan itu ok saja janji ini hanya untuk kaum yang soleh yang beriman pada Allah orang soleh dari kalangan mereka ketika datang Nabi Isa mestinya mengikuti ajaran Nabi Isa itu baru soleh ketika datang Nabi Muhammad mereka mestinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim itu dijanjikan Allah Ta'ala beliau berkata wa min zurriyati dan untuk zurrihat ku juga ya Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan la yana lu ahdil zalimin janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim yang zalim sehingga yang soleh saja yang soleh karena itu setelah Yusha bin Nun itu mereka berhasil berhasil masuk ke Baitul Maqdis kita lihat selama mereka berbuat baik Allah berikan kebaikan tetapi ketika mereka itu kemudian melanggar aturan lagi Nabi dibunuh ya Pak ya umatnya itu ada Nabi dibunuh Nabi Yahya Nabi Zakaria dibunuh oleh kekalangan itu sehingga Allah jadikan kehinaan mereka itu di surah Al-Isra itu baca itu banyak pada ahli tafsir Nafsirin mereka berbuat dosa lagi dosanya enggak karu-karuan terus apa Allah jadikan mereka itu Buddha kaum yang kemudian susah lagi dikuasai oleh siapa itu nebukat nezar ada ahli tafsir dikatakan begitu ada masanya dikuasai oleh yang namanya goliat goliat jalut kemudian Allah angkat munculkan tolud kalangan yang masih masih beriman yang bagus jadi intinya itu begitu Allah wariskan bumi kepada orang-orang yang yang soleh dari kalangan manapun nah yang keberikutnya ini juga kita bisa lihat di surah Al-Anbiya walakad katabana fizzaburi min ba'dil zikri anna al-ardo yarithuha ibadiyas solihun dan telah kami tetapkan di dalam zabur zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud Nabi Dawud inilah yang membebaskan Bani Israel dari cengkraman jalut beliau masih kecil panglimanya tolud jalut yang berhasil membunuh Nabi Dawud yang berhasil membunuh goliat itu dapat jadi Nabi jadi Raja diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketetapan Allah ta'ala anna al-ardo yarithuha ibadiyas solihun bahwasannya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang soleh jadi ini menunjukkan enggak semua enggak semua kemudian alasan berikutnya ini pakai agama Islam sudah ada enggak masuk mereka hitungan enggak masuk kalau mau jadi bagus jadilah orang soleh mereka pakai juga alasan ini pakai ajaran di kitab kejadian berfirman Tuhan kepada Abram yakni Ibrahim maksudnya pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke utara dan selatan ini firman pada Nabi Ibrahim berdiri pandang utara selatan timur dan barat karena segala tanah yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu sampai selama-lamanya nah ini kata di dalam kitab mereka kita kejadian kita kalau membaca kitab selain Al-Quran kata Nabi jangan engkau dustakan jangan engkau kebenarkan tawakufnya karena kita nggak tahu ini ayatnya ini memang masih asli ataukah tidak taruhlah kita anggap ini asli ayatnya maka yang mestinya difahami dari ayat ini itu jangan terlalu pede betul orang-orang Israel ini mengaku cucu Nabi Ibrahim lalu kemudian mau mengosongkan mengusir penduduk Palestine yang cucu Nabi Ibrahim itu bukan hanya mereka Nabi Ibrahim banyak turun-temurun ya termasuk Nabi Muhammad orang-orang Arab itu juga cucunya anak cucunya Nabi Ibrahim jadi bukan hanya mereka yang kedua mereka itu apa buktinya anak cucu Nabi Ibrahim apa buktinya ini ada Habib disuruh tes DNA mereka itu itu DNA nya ke Nabi Ibrahim gimana hubungannya jadi ada aneh betul jadi intinya dari mau pakai agama mereka ke agama Islam enggak enggak ada alasan untuk kemudian mengusir penduduk Palestine itu enggak ada bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kemudian orang masih ngeyel pakai itu saya teringat dengan satu pertanyaan kepada Imam Taqiyuddin Al-Hizni penulis kitab kifayatul akhiyat beliau ditanya andai seseorang berwasiat ini bab wasiat dalam fikir wasiatnya itu mau memberikan sepertiga hartanya kepada orang yang paling bodoh di dunia maka kemana dia harus ngasih ini ada orang wasiat ini kasihkan di harta kepada orang paling bodoh di dunia kemana harus ngasih susah juga kalau wasiat begitu kalau orang paling fakir aja kita mungkin susah ya mencarinya ini yang paling miskin siapa ini paling bodoh maka jawab beliau yusrofu lil fuqoha illadzina yu'aziruna umaro aljawu hendaklah dia kasihkan harta tadi wasiat tadi kepada ulama yang mereka memperkuat membela penguasa yang zolim jadi dengan kata lain Pak penguasa zolim ada yang bela ulama itu dapat wasiat yakni dapat wasiat pemberian harta kepada orang yang paling bodoh aja halunnas kenapa alasanya liannahum yukirunahum ala ahkamil jahiliyah sebab mereka telah mendiankan mengokohkan penerapan hukum jahiliyah apa hukmal jahiliyati ya buhun di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan mereka menghasil golem tidak pakai hukum Islam dia tetapkan dia sokong ilyalzimu minasukuti intirasus syari'atil mutohara karena dengan diamnya para ulama tadi itu telah menisayakan hilangnya syari'at Islam didiamkan aja nggak mau bicara mungkin Syekh Taqiyuddin al-Hizni ketika hidup sekarang ini beliau bisa merevisi pendapatnya berikan bukan kepada ulama yang mendiamkan kedoliman penguasa tadi berikan kepada yang menyokong menghalang-halangi penerapan hukum syari'at dan ketika melihat posisi ada ulama yang membela Israel mestinya itu lebih 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 pantas dapat wasiat tersebut wasiat kepada orang paling bodoh apalagi kalau membela Israel enggak dapat bayaran sudah sudah dibela ini kalau yang lain dapat bayaran banyak dia enggak dapat bayaran ikut-ikut bela dan salah itu paling paling ajhal paling jahil Bapak yang dimulayakan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya adalah semua yang saya jelaskan tadi itu bukan bermakna Islam itu anti Yahudi ndak Islam itu ngajarkan kedamaian mau toleran jangan diajari lagi Islam di Madinah itu ada orang musyrik ada orang Yahudi ada orang Nasroni Rasulullah bisa hidup dengan baik bahkan orang majusi penyembah api enggak diganggu tidak ada paksaan untuk masuk Islam beliau di Madinah itu berdampingan dengan tiga kabilah Yahudi yang dekat dengan Madinah Yahudi Bani Koynuko Bani Nadir Bani Kuroidoh tetangga beliau Yahudi sakit beliau kunjungi tidak masalah jadi persoalan Israel jangan kemudian kita katakan ini anti Yahudi ndak Yahudi nya tidak masalah Khalifah Umar bin Khattab walaupun keras tegas beliau terhadap orang Yahudi ndak apa-apa tidak ada problem Rasulullah s.a.w bersabda annahu mankana ala yahudiyatihi au nasroniyatihi fa innahu layuftanu anha siapa saja yang berada pada keyahudian maupun kenasroniannya tidak masuk Islam tidak boleh diganggu Rasulullah begitu mengganggu ahlu rimahnya Rasul orang Yahudi nasroni maupun yang agama yang lain yang dilindungi negara itu Rasulullah samakan dengan mengganggu beliau jadi tidak boleh kita itu kemudian Yahudi nya yang kita permasalahkan sewaktu ketika Khalifah Umar itu melewati satu pintu kemudian disitu itu ada seorang yang sedang meminta-minta Syekhum Kabir warirul baswar di dalam riwayat itu yakni tua rentah matanya enggak tapi melihat Umar kemudian menepuk lengannya dari belakang di tepuk kemudian bertanya min ayi ahlil kitab yang engkau ini dari ahlul kitab yang mana kata orang tersebut Yahudi ahlul kitab Yahudi aku ini kemudian Umar berkata apa yang memaksa engkau sehingga engkau melakukan seperti yang kulihat meminta-minta kalau sekarang meminta-minta tanya agamanya kayaknya bukan Yahudi malah tanya aja pian agamanya apa kayaknya saudara-saudara kita ini apa yang memaksa engkau kata beliau asalu aljizyata walhajata wassinna aku meminta ini karena pertama untuk membayar jizyah orang non-muslim yang hidup di bawah daulah Islam di bawah kekhilafan Islam itu membayar jizyah tapi jizyah itu tidak banyak seperti pajak sekarang tidak jizyah itu hanya kepada yang laki-laki saja perempuan tidak kenal yang punya kemampuan yang fakir justru mestinya ditanggung dikasih negara jadi aku minta-minta untuk membayar jizyah yang kedua keperluan hidup karena aku sudah tua begini tidak bisa kerja apa kata khalifah Umar Umar pegang tangannya diajak ke rumah beliau fardokho lahu bisyai'im minal manzil rardokho itu artinya maknanya memberikan sesuatu tapi tidak banyak dikasih dari rumah beliau sendiri artinya dari harta khalifah Umar sendiri suma arsala ila khazin baytul ma'l kemudian Umar menulis kepada penjaga baytul ma'l kata beliau dalam suratnya perhatikan orang-orang seperti ini dan yang semisalnya demi Allah kita tidak adil terhadap mereka kita memakan hasil kerjanya saat muda kemudian kita hinakan kita siang-siakan mereka saat sudah tua rentang kebijakan Umar kemudian tidak hanya sekedar ngomong tapi betul-betul disuplai kebutuhan orang tua Yahudi ini dari baytul ma'l jadi problemnya bukan problem persoalan Yahudi jauh setelah itu di Andalusia 800 tahun Kristen Yahudi dan yang lain berdampingan secara damai di dalam kekhilafan Islam disana kemudian bahkan setelah itu masa kekhilafan Turki Usmani yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembantaian Kristen di Sepanyol itu justru orang-orang muslim dari kekhilafan Turki Usmani jadi bukan karena beda agama jangan sampai kita salah persepsi begitu terus apa yang menjadikan kok ini menjadi musuh tidak lain dan tidak bukan itu penjajahannya dan kita lihat Palestina ini adalah tanah secara syar'i milik kaum muslimin ditaklukkan pada tahun 637 Masehi masa kekhilafan Umar bin Khattab beliau sendiri yang mengambil itu kuncinya secara damai tidak sampai perang abad 19 di Palestine itu hanya sekitar 5% orang Yahudi jadi mereka boleh tinggal disana tidak kemudian diusir tidak tetapi mereka ini kenapa sampai keras itu khalifah Abdul Hamid Assani sampai keras tidak boleh mereka tinggal disana itu adalah latar belakangnya yakni tahun 1892 Masehi itu mereka punya upaya untuk mendirikan Israel punya upaya untuk meruntuhkan negara kaum muslimin khilafah islami yang saat itu itu yang kemudian menjadikan mereka tidak diterima oleh negara tidak diterima 1897 29 sampai 31 Agustus itu ada konferensi Basel di Swiss ini ketahuan oleh khalifah fungsi negara fungsi intelijen itu mestinya begitu harus tahu ini apa gerakan musuh mereka berunding konferensi ini untuk merumuskan strategi baru dalam rangka menghancurkan kekhilafahan Turki Usmani strategi baru 1897 kemudian makanya ketika Theodor Herz itu mau minta tanah Palestine ditolak kami sekedar mau tanah untuk tinggal saja kata Theodor Herz oleh khalifah Abdul Hamid dibukakan dapat bocoran informasi ini apa ini ini dokumen ya hasil konferensi yang mau memang mendirikan negara dan meruntuhkan kekhilafahan makanya tahun 1900 3 tahun setelah itu Sultan Abdul Hamid Astani mengeluarkan keputusan rombongan ziarah Yahudi di Palestina pun tidak boleh lebih dari 3 bulan untuk tinggal di sana jadi masih boleh mau berziarah silahkan kurang apa toleransinya tapi mau lebih dari 3 bulan tidak boleh apalagi netak karena tahu tahu akal bulusnya seperti itu Rasulullah SAW juga sama itu ketika Yahudi Bani Koinuko Bani Kuroidoh Bani Nazir itu dibiarkan hidup sama dibikin perjanjian mereka tidak bisa menghargai perjanjian itu akhirnya apa Yahudi Bani Koinuko dan Bani Nadir diusir oleh Nabi dari Madinah kenapa bersekongkol kalau Bani Nadir mau membunuh Rasulullah Yahudi Bani Koinuko bikin gara-gara dengan kaum muslimin ada keributan kemudian nantangin kaum muslimin yang lebih parah Bani Kuroidoh sama itu diusir oleh Nabi ketika kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab 10.000 kaum muslimin 3.000 dibalik parit bikin perang kondak ternyata dari belakang Bani Kuroidoh ini bersekongkol dengan orang-orang kafir kurois mau menikam dari belakang akhirnya ketika Allah porak-porandakan pasukan Ahzab Rasulullah selesaikan urusan Bani Kuroidoh dan tidak kapok-kapoknya mereka kemudian Yahudi Bani Nadir sebagian lari ke Bani Nadir ke Khoibar mereka bersekongkol lagi dengan Kurois Khoibar ini lebih kuat karena yang lain-lain itu larinya ke Khoibar maka pasca perjanjian Hudaibiyah ketika Kurois diikat dengan perjanjian Rasulullah segera menyelesaikan Yahudi Khoibar jadi habis habis dari sisi eksistensi kelompok negara itu habis Khalifah Abdul Hamid tahu begini akhirnya sekedar 3 bulan menetap tidak boleh tahun 1900 Masehi satu tahun berikutnya datang tiga orang kepada Khalifah Abdul Hamid sampai baca ceritanya panjang di kitab Sohwatur Rajul Al Marib ada kitabnya itu termasuk bagaimana di dalam negeri ini intrik-intriknya banyak sekali kalau tidak mau baca kitab nonton film ada film itu Payitat cuma itu panjang saya lihat ada orang yang membuat resuman resuman film berat juga jadi kepala negara itu ngurusin ada orang-orang bahkan di keluarganya sendiri itu termakan propaganda musuh pejabatnya ada yang korup ada yang khianat menghadapi itu datang tiga orang utusan Yahudi 1901 mendatangi beliau melobi untuk apa menyokok 150 juta pound sterling ini khusus untuk Khalifah Abdul Hamid Astani kemudian 33 juta pound sterling itu untuk membayar hutang-hutang negara terus mau membangunkan kapal induk dan biaya 100 juta franc untuk biaya pemerintah yang paling banyak dapat kepala negara 150 juta pound sterling maka ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid Astani di Sohwatur Rajul Al Marib ada surat beliau ketika head mau datang tidak usah ditolak awalnya diterima yang kedua ditolak kata beliau dalam suratnya itu insahu akduktur heads nasihati itu beritahu dokter heads agar dia itu tidak mengambil langkah-langkah baru untuk persoalan ini urusan Palestina tidak usah mengambil langkah-langkah baru mau nyokok mau apa jangan ditemui saja tidak tidak usah tidak usah untuk memberikan sejengkal pun tanah palestin tanah itu bukan milikku tapi miliknya umat islam sesungguhnya kaumku telah berjihad dalam rangka untuk tanah ini dan mengeluarkan darah untuk itu simpan saja orang-orang Yahudi uang-uang mereka itu simpan tidak usah kasihkan ketika nanti khilafah itu sudah terpecah belah suatu hari kalau bisa menghancurkan khilafah maka saat itu mereka bisa mengambil palestin tidak usah bayar ini artinya apa selama masih hidup selama masih ada tidak akan sejengkal pun kuberikan tanah ini kepada mereka sudah tidak usah capek-capek mengambil langkah-langkah itu mau nyokok segala ini khilafah Abdul Hamid Astani akhirnya apa beliau ini orang kayak gini nih tidak bisa diajak tawar menawar 901 Masehi pula di tahun itu beliau melarang orang-orang palestin menjual tanah kepada Yahudi jadi jual tanah pun tidak boleh hukum asalnya mereka boleh tinggal dimana saja tapi melihat tadi ada konferensi yang mereka mau menghancurkan negara mau mendirikan negara ya kalangan Zionis itu maka mereka akhirnya dibatasi itu dampak dari kebijakan ini khalifah Abdul Hamid dianggap musuh mereka dan diupayakan ya konspirasi tahun 1909 khalifah Abdul Hamid yang kedua ini dilengsarkan ditahan dilengsarkan ditahan diganti oleh yang pro dengan mereka sampai kemudian 1917 diganti dengan khalifah yang lain yang bisa mereka masih bisa pengaruhi 1917 itu pasca perang dunia pertama itu ikut terlibat juga itu khilafan Turki Usmani 1917 ada deklarasi Balfour yang itu Inggris berjanji mau memberikan tamah untuk palestin jadi memang sejak itu tetapi itu tidak bisa berhasil sampai khilafah runtuh tahun 1924 setelah runtuh belum berhasil juga meletus perang dunia kedua khilafah sudah tidak ada mereka berkelahi lagi rebutan apa rebutan jajahan mereka rebutan jajahan orang-orang non muslim baru tahun 1948 itu berdiri Israel itu 1948 1947 itu mobilisasi besar-besaran dengan atas nama pengungsi kaum muslimin menerima karena apa kasihan orang-orang pengungsi tapi 1948 berdiri Israel dan 2011 itu mereka berhasil menguasai 67% wilayah palestin 2011 dan terus menggusur-menggusur pemukiman kaum muslimin hingga sampai sekarang bapak-bapak saudara-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi persoalan Palestina ini sebetulnya bukan persoalan tapal batas bukan persoalan tapal batas tapi persoalan eksistensi negara Israel itu bukan persoalan Yahudi apa enggak bukan Yahudi bebas saja tinggal di mana tapi ini persoalan mereka ada negara yang menjajah merampas tanah kaum muslimin yang lain andai bukan tanah kaum muslimin yang dirampas itu pun tetap enggak boleh misalnya ini tanah orang-orang Kristen dirampas tetap enggak boleh apalagi ini tanah kaum muslimin dirampas dan kenapa ini sulit untuk diselesaikan pertama itu karena ada perang penjajah besar yang men-setting itu siapa? dulu Inggris begitu Inggris kalah pamor dengan Amerika ini Amerika sekarang itu begitu ini terjadi sengketa ini lagi perang lagi Amerika mendukung mau mengirimkan pasukannya jadi peran itu peran negara adidaya peran mereka ngasih senjata ngasih ini termasuk siapa? antek-anteknya Amerika dari kalangan kaum muslimin sementara prajurit kaum muslimin sebetulnya mampu itu coba kita lihat enggak usah prajurit kayak Hamas saja itu menunjukkan apa? karena yang digembar-gembarukan Israel itu enggak terkalahkan enggak bisa itu ternyata bisa dan itu enggak perlu banyak harus mahal-mahal saya melihat baru kali itu ada pakai apa itu? para layang itu biasanya kan sekedar orang untuk senang-senang ya ternyata bisa apalagi kalau kaum muslimin itu bersatu yakin bisa ini prajurit kaum muslimin yang bisa menggerakkan prajurit ini negeri-negeri sekitar itu kan prajuritnya banyak senjatanya ada didanai oleh kaum muslimin untuk apa mereka itu? ada kalau bukan untuk menjaga wilayah kaum muslimin di dalam kitab tafsir Al-Hawi Al-Hawi fi tafsiril Qur'an itu kitab tafsir yang tebal ya itu diceritakan Khalifah Umar itu beliau katakan andai seekor anak kambing hilang di pinggiran sungai Eufrat ini saya kalian akan mendapati aku yang akan dimintai pertanggungjawaban lalu bagaimana ada seorang wali penguasa negeri kaum muslimin itu hilang di tangannya negara buldan bisa hilang tentu lebih bertanggung jawab lagi anak kambing saja beliau bertanggung jawab ini karena peran itu ya seolah-olah itu persoalan mereka sendiri yang lain tidak ikut campur mestinya dibela dibela sebagaimana pembelaan kaum muslimin kepada saudara-saudara mereka di Spanyol dulu solahuddin al-Ayubi waktu itu di daerah-daerah yang lain baik itu makhlis juga dikuasai pasukan salib tapi bisa dibibaskan oleh solahuddin al-Ayubi jadi problemnya itu disitu musuh itu disokong oleh negara kuat prajurit kaum muslimin dalam tanda petik diikat oleh kebijakan negara masing-masing bahkan diikat oleh para ulama juga yang mengatakan tidak boleh untuk berjihad itu dan kenapa dipertahankan karena disana ada kekayaan yang besar di negeri-negeri timur tengah sengaja dibikin konflik itu bukan karena Israel itu tidak punya tanah kalau mau itu daratan di Amerika masih luas kasih aja tanah ke sana Inggris itu bisa aja ngasih tanah itu tidak terlalu banyak orangnya tapi kenapa dipertahankan disitu itu masalah prinsip bahwa geostrategis ingin menguasai kawasan itu bahwa yang dimilihkan Allah Ta'ala maka kalau kita lihat sekarang paling tidak pertama tadi propaganda tadi mesti dilawan dengan propaganda ide-ide yang nyatakan membela tadi itu banyak pertebaran maka itu perlu dilawan baik itu lewat apa yang ada di tangan sampean terus yang kedua itu adalah mereka perlu dukungan itu ya perlu dukungan minimal doa panjelengan semua dukungan dana ya perlu juga tetapi yang jangan sampai lupa bahwasanya persoalan ini tidak akan selesai kecuali dengan menyelesaikan Israelnya sendiri negara itu kalau sekedar gencatan senjata pula balik gencatan senjata itu sudah berapa tahun tuh 48 sampai sekarang 50 70 75 tahun sudah pulak balik berapa ribuan korban mau damai itu eksistensinya akar masalahnya keberadaan Israel harus diselesaikan kan sulit khalifah Umar bin Khattab pernah mengadu di dalam kita menakib Umar bin Khattab al-imam ibnul jawzi jadi kata saya tidak Umar aku mengeluhkan mengadukan kepada Allah bagaimana daya tahan kesabaran orang-orang khianat sementara orang-orang yang sikoh orang-orang yang amanah yang terpercaya itu lemah mereka orang-orang Israel itu 50 tahun lebih mereka itu berupaya orang-orang yang hianat itu mereka serius tidak kena lelah ditolak bolak balik oleh Sultan Abdul Hamid mereka tetap berupaya tidak 10 20 tahun 50 tahun lebih sementara kaum muslimin baru sebentar itu sudah merasa sulit tidak mungkin kalau seperti ini tidak akan berkembang Islam Bapak saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka solusinya sebetulnya ya satu kaum muslimin itu ini perlu bersatu Allah katakan di dalam Al-Quran waladzina kafaru ba'ubuhum awriya'u ba'ub orang-orang kafir sebagian adalah penolong yang lain illa tafa'aluhu ta'kum fitnatum fil'arq wa fasadum kabir kalau kalian tidak lakukan itu akan ada fitnah dan kerusakan yang besar di buka bumi ini apa fitnah itu kata Imam Ibn Qasir fitnah peperangan itu kalah kalian kerusakan fasadum kabir itu adalah berkembangnya kesyirikan nah ini masalahnya bersatunya pakai apa mau bersatu pakai Muhammadiyah kaum muslimin sedunia mungkin kalangan N pun tidak mau pakai Indonesia yang lain tidak mau maka Islam sudah memberikan satu ajaran tersendiri di dalam sahih muslim Rasulullah bersabda wa innamal imamu junnah imam itu adalah laksana perisai yuko talume waro'ih yang musuh diperangi dari baliknya wa yud takobih dan umat berlindung dibalik imam itu siapa imam itu ya ini kepala negara yang dalam Islam mestinya satu saja kata Imam Ibn Qasir di dalam tafsir beliau wa amma nasbu imamaini fil aqfala yajus ada pun mengangkap dua imam di muka bumi awil aw aqfar atau lebih fala yajus maka tidak boleh liqaw lihi alaihissalatu wassalam manja akum wa amrukum jami'i yuridu ayyufarriqa bainahum faktuluhu kainamakana karena sadar Rasulullah dalam sahih muslim siapa yang datang kepada kalian dan sementara urusan kalian itu bersatu dalam satu imam ingin memecah belah maka bunuh siapapun dia ini menjadi pendapat mayoritas ulama' bahkan sebagian mengatakan ini ijma' sekarang kita bisa lihat ketika terpecah pecah tidak ada yang mau bersatunya persoalan kecil Palestina Israel itu wilayahnya tidak luas penduduknya tidak banyak tidak bisa selesai sampai sekarang mudah-mudahan kita bisa Allah berikan minimal kesadaran ini loh problemnya ini solusinya dan kita bisa kita niatkan apa saja yang kita sampaikan ini mudah-mudahan Allah beri penyelesaian terbaiknya ini yang bisa Allah sampaikan mohon maaf kalau anda yang kurang berkenan hati Allah wa'iyakumma jema'in wa'akumminggu wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati